Halo, selamat malam semua keluarga besar Atomi Top Indonesia. Apa kabarnya semuanya? Anjong hasil, hanggul saja nimdel panggap semidang. Oke, luar biasa semuanya ya. Oke, perkenalkan nama saya Mary. Nama saya Lisanti ya, tapi panggilnya Mary, jadi saya tulis Mary Lisanti saja ya. Dari Mbak Tantop, terima kasih. Saya diberikan kesempatan untuk membawa acara pada malam hari ini lagi ya. Hari ini saya lihat semuanya pada sangat luar biasa, wajahnya pada cerah-cerah semua. Sepertinya sudah pada makan semua sedua ya. Karena hari ini kita akan full mendengarkan nanti ada hari ini selama kita adalah kita kedatangan orang sangat luar biasa yang akan memberikan kita pengarahan bagaimana untuk sukses di Atomi. Tapi sebelumnya, saya ingin kerjasama dari Bapak Ibu semua yang hadir sini untuk menghidupkan kameranya. Nah, hidupkan kameranya ya. Bisa ya, karena ini kan akan direkam ya. Masa wajahnya nggak nampak sedangkan kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kita mengundang beliau pun susah loh. Mau pergi ke Korea ketemu beliau pun mungkin susah. Di sini beliau datang masa kita wajahnya, wajah kita itu kita tutup ya. Jadi kalau bisa, kameranya dihidupkan ya. Setuju? Setuju semuanya? Oke, thank you. Terima kasih. Nah, sebelum acara kita mulai, biasanya kita akan apa dulu? Membacakan dulu moto dari Atomi. Semuanya? Siap semuanya? Tau moto Atomi? Oke, kepalkan tangan seperti ini, ayo. Ya, kepal kuat-kuat. Karena yang kita genggam ini adalah Atomi yang bisa membawa kita menuju sukses. Oke, kita sama-sama baca ya. Kita saya bilang 3, 2, 1, sama-sama kita baca ya. 3, 2, 1. Menghargai semangat. Menghargai semangat. Menciptakan visi. Menciptakan visi. Keikutan. Melayani dengan perendahan hati. Ayo, ayo. Ayo, bisa. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita yang hadir sini ya. Oke, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu semuanya di sini, rata-rata kalau kita di waktu kecil kita tujuannya ingin apa? Ingin menjadi orang sukses. Benar ya. Tinggi orang sukses mungkin ingin juga ada juga menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, di sini Bapak-Ibu, kita ada kedatangan satu orang yang sangat luar biasa. Dulu beliau ini adalah latar belakangnya adalah seorang pembisnis yang elit. Di mana? Di Korea. Yang tinggal di mana? Di kalangan yang elit ada di Korea ya. Beliau adalah pembisnis perhotelan yang sukses. Namun pada saat itu 12 yang tahu, beliau itu mengambil kesempatan berani untuk meninggalkan pekerjanya yang sangat sukses itu untuk mengambil atomi. Nah, sekarang beliau satu bulan bisa berpenghasilan lebih kurang 500 juta. Banyak enggak itu 500 juta Bapak-Ibunya? Mau enggak? 500 juta. Mau ya? Makanya dengarkan baik-baik. Nanti beliau kasih tipsnya bagaimana bisa sukses di atomi. Kemudian beliau sendiri sudah pernah mendapatkan bonus promosi Crown Master itu berapa? 4M loh. Banyak enggak 4M? Banyak enggak Pak Putu? Banyak enggak Pak Putu ya? 4M ya? Iya, 4M loh. Kemudian sudah juga mendapatkan juga satu unit mobil dan juga tunjangan operasional setiap bulannya 60 juta. Itulah yang didapatkan oleh beliau. Siapakah beliau? Tanpa buang waktu lagi. Mari kita undang sama-sama yaitu Crown Master kita yang sangat luar biasa yaitu Nozonggu Crown Master. Nanti kita bilang sama-sama ya. Nozonggu Crown Master nil nawa juseyo gitu ya. Kenceng-kenceng ya. Oke semuanya? Yuk. 3, 2, 1. Nozonggu Crown Master nil nawa juseyo. Apa kabar? Selamat menikmati. selamat menikmati 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 yang tadi selamat menikmati 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 Memang caranya ini adalah caranya dengan marketing plannya segala macam itu adalah caranya MLM tapi karena konsumen itu mendapatkan keuntungan itu bisa dikatakan Atomi ini pasti akan berhasil. Sekarang kalian tahu seperti AMA, Nuskin, Harbour Life, New City ini juga di dunia dan di Indonesia juga di dunia. Jadi kalian mungkin pernah dengar MLM lain seperti MW, Nuskin, Harbour Life, dan lain-lain itu sudah tersebar di seluruh dunia bahkan sudah masuk di Indonesia juga. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan terkenal di seluruh dunia. Tapi ini adalah perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan terkenal di seluruh dunia. Tapi meskipun mereka terkenal di seluruh dunia, orang sukses dari MLM tersebut itu hampir tidak terdengar bahkan hampir tidak ada. Jadi masalahnya itu bukan produknya tidak bagus, produknya sangat bagus tapi masalahnya adalah harganya. Harganya sangat mahal. Jadi karena harganya yang mahal, orang-orang yang bisa pakai produk tersebut itu hanyalah orang-orang kaya. Jadi kalau di Indonesia mungkin persentasenya itu hanya satu persen dari orang Indonesia saja yang bisa menggunakan produk-produk mahal tersebut. Maka dari itu untuk di MLM lain ada orang-orang biasa bisa sukses itu tidak mudah. Tetapi Atomi는, bagaimana? Army New Skin Humor Life 제품보다 lebih baik. Tetapi 가격nya, Anda tahu yang di Indonesia yang dikenal di Indonesia, bagaimana orang-orang yang bisa menggunakan, bagaimana cara mempunyai, bagaimana mempunyai, bagaimana? Tapi kalau Atomi bagaimana? Jadi kualitas produk itu juga lebih bagus dari MLM lain. Tapi yang paling penting adalah harganya itu bisa terjangkau oleh orang-orang Indonesia pada umumnya. 이랄 Jadi karena kualitasnya yang bagus dan harganya yang terjangkau, bagaimana jadinya? Orang-orang kaya itu karena produknya bagus itu juga mau pakai. Orang yang biasa saja itu produknya bagus, harganya juga terjangkau itu bisa pakai juga. Jadi bisa dikatakan pasarnya itu sangat buas. Jadi analoginya adalah kaya gini, teman-teman semua suka sama Mercedes-Benz kan? Suka sama mobil itu semuanya pengen naik Mercedes-Benz, tapi tidak semua orang bisa beli kan? Indonesia yang paling murah? Mereka yang paling murah? Analoginya itu adalah seperti ini. Kualitas produknya itu setara dengan Mercedes-Benz, tapi harga produknya itu setara dengan harga mobil termurah. Jadi semua orang jadinya bisa menggunakan mobil dengan kualitas yang terbaik, karena harganya semuanya bisa menjangkau. Benchir, orang kaya itu, kecaya ini orang ya? Kecaya ini apa? Kecaya ini orang ada yang dari Kina itu, apa namanya? Oke, oke oke oke. Kina itu vahiam kan? Wall-ling. Wall-ling? Wall-ling. Eh, China-sok saya ada. Oke 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 oke. Benchir, Wall-ling kaya ini pun ada dengan bayi jadinya. Benchir, Wall-ling kaya ini pun dapat memân apologies ini orang kaya. Pembelajar juga. Jadi itemnya, Pembelajar juga karena jadonnya pembayar. Bench yang jadonnya jadonnya pembayar. Pembayar juga karena jadonnya pembayar. Seperti ini. Jadi, anggaplah Atomi itu kualitasnya itu se-Mercedes-Benz. Tapi kalau Mercedes-Benz dijual dengan harga wuling, orang Indonesia pasti banyak yang bisa menjangkau. Analoginya adalah seperti itu. Apakah teman-teman menyetujuinya? Sejong-sejong yang sangat tangga ada? Sejong-sejong yang sangat tangga. произirmenyaan itu Korean-GFuulahjang- RX-Mharelü jadonnya. Perangu-sejong yang sangat Sihivenhahjang-program. Menurut sejam selama sejong yang sangat tangga. Menurut 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 sejong yang sangat tangga? Menurut sejong. Menurut sejong yang sangat tangga. Terima kasih telah menonton! 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 Saya itu bangun, tidur, terserah saya jam berapa, tidur terserah saya jam berapa, mau kemana, mau melakukan apa, itu terserah saya, jadi semuanya itu seenak hati saya saja. dan juga ekonomi. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jadi dengan penghasilan yang saya tunjukkan tadi, itu saya bisa dikatakan sudah mendapatkan yang namanya kebebasan finansial, kebebasan secara ekonomi. Jadi saya itu sekarang hidup itu tanpa tahu berapa sebenarnya yang ada di tabungan saya, ada berapa di dompet saya itu saya tidak tahu, kemudian saya mau belanja misalnya, saya belanja itu saya tidak pernah memikirkan harga, saya tinggal beli apa yang saya mau itu saya bisa. Karena saya kalau mempunyai duduk di restoran itu saya cuma lihat menunya tanpa memikirkan harga, yang saya pikirkan itu adalah kualitas. Jadi kalau saya naik pesawat itu pun misalnya saya tidak akan naik yang ekonomi, karena kualitasnya justru pasti lebih bagus bisnis kelas atau first kelas. Jadi saya itu selalu mempertimbangkan harga dan saya tidak hidup, apa, khawatir terhadap finansial dan keadaan ekonomi saya. Jadi karena saya juga tidak memiliki kekhawatiran terhadap uang tersebut, ketika saya melihat orang yang tidak mampu, saya bisa membantu mereka kapan saja. kemudian dari menurut kami ada dan mereka akan beri mereka akan bertang seapなんだ di dalam johon透. kecuran�� johonan sudah tidak mungkin saya banyak tentang mengenai, jadi johonan sahaja. Jadi kalau Network Marketing itu Orang yang sukses di Network Marketing itu Juga banyak punya teman Jadi misalnya kalau kita kaya Dari hal lain itu mungkin Bisa dikatakan kita bisa tidak punya teman Bahkan kesempian, orang kaya yang kesempian Tapi kalau kaya dari Atomi Atau Network Marketing, misalnya seperti Saya, sekarang saya ke Bali atau sekarang Saya ke Batam, pasti teman-teman tepuk tangan Selamat datang Akan menyambut Jadi teman-teman saya itu Setelah sukses di Network Marketing itu Bahkan ada di seluruh dunia Atau Network Marketing Atau Network Marketing Jadi penghasilan di Atomi Itu adalah sumur yang Tidak pernah kering Jadi penghasilan dari Atomi itu Karena di Atomi dapatnya per minggu ya Jadi setiap minggu itu selalu ada Bahkan ketika saya mati pun Itu penghasilan itu akan terus masuk Jadi penghasilan di Atomi kan bisa diwariskan Jadi nanti penghasilan saya itu akan Di masuk ke rekening anak saya Terima kasih telah menarik selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Dan ke SALES ini yang diakui, bukan cuma dari dari partner-partner Anda atau downline Anda di Indonesia saja, tapi juga dari luar negeri, dari seluruh dunia, misalnya dari Thailand, ataupun dari Korea, atau dari Kanada, negara lain juga, semuanya itu terakui menjadi self Anda. Jadi semua sistem juga disediakan oleh perusahaan Atomi. Jadi orang yang tidak mempunyai skill untuk membuat sistem pun semuanya sudah disupport oleh Atomi Pusat. Jadi, apa alat Anda untuk sukses itu sebenarnya apa? Yang pertama, yang paling kuat adalah produk. Jadi, bagaimana cara menggunakan alat ini adalah produk ini dibawa ke teman-teman Anda, ke orang-orang terdekat Anda. Jadi, teruslah katakan bahwa produk ini bagus sekali, dan harganya terjangkau sekali. Dan terus-menerus lakukan itu, teruslah pamer kepada orang-orang bahwa produk Atomi ini memang sangat bagus, dan kualitasnya bagus, dan harganya sangat terjangkau. Namun, satu yang ingin saya sampaikan adalah, jangan lupa untuk kenalkan produk Atomi ini kepada orang yang lebih pintar dari saya, dan orang-orang yang lebih berkemampuan dari saya. Jadi, ketika kita menggunakan produk itu kepada orang yang lebih berkemampuan daripada saya, itu di sekitarnya itu juga pasti akan ada orang-orang yang mampu, kemudian orang-orang tersebut akan lebih bisa untuk membagikan, men-share produk Atomi, dan lebih bisa mengkonsumsi secara rutin produk Atomi, dan Anda pun nanti akan lebih bisa cepat suksesnya. Tetapi, mereka, kalau saya pernah menggunakan bahwa, tidak akan menggunakan bahwa. Jadi, apa yang harusnya? Mereka menunjukkan bahwa, mereka menunjukkan bahwa, mereka menunjukkan bahwa, mereka menunjukkan bahwa, mereka menunjukkan bahwa. produk Atomi itu memang, biasanya dari awal itu tidak mau langsung membeli, tidak mau langsung mencoba. Tapi bagaimana caranya, agar mereka mau mencoba dan menggunakan produk Atomi itu adalah, terus menerus kita merekomendasikan mereka untuk mencobanya, terus menerus kita menginfokkan tentang produk Atomi. Jadi, kalau kita hanya mendekati orang-orang yang gampang kita ajak berbicara, gampang kita bujuk, seperti itu, itu saya pikir akan sulit bagi kita untuk mencapai kesuksesan. Nah, jadi di sekitar Anda pasti ada orang yang kira-kira susah sekali kita dekati, yang misalnya bisa dikatakan levelnya di atas kita. Nah, saya berpikir bahwa, teman-teman justru harus mendekati orang-orang tersebut untuk lebih bisa cepat suksesnya. Sejak kapan kita harus merekomendasikan produknya? Sampai orang tersebut mau menggunakan produknya? Yang pertama yang lebih cepat suksesnya, yang lebih cepat suksesnya, yang lebih cepat suksesnya, yang lebih cepat segera produk 1 orang atau 10 orang yang lebih cepat segera 3 orang? Saya akan menjelaskan bagaimana caranya sukses dengan cepat. Terima kasih telah menonton! Menurut saya, itu adalah orang-orang yang mungkin bisa dikatakan tidak pernah lulus SD. Pokoknya secara finansial itu, secara latar belakang itu adalah orang-orang yang tidak mampu. Kalau tidak salah, Tuna Wisma ya? Mungkin ada tiga orang. Tapi, di antara salah satu sponsor saya itu, ada satu orang yang hanya lulus SD. Di hotel saya dulu itu, dia adalah supir bus saya. Tapi, kisah ini, hotel sarankan itu berkata-kata, saya berkata-kata, 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 berkata-kata. Jadi, orang supir bus itu datang ke saya untuk merekomendasikan produk. Menurut teman-teman, apakah dia tidak takut? Ngomong sama saya, jadi waktu itu dia takut sebenarnya. Mau merekomendasikan produk Atomi itu takut untuk merekomendasikan produk pada saya. Jadi, dalam hati itu, si sopir bus tersebut itu sekitar delapan bulan itu berfikir bahwa padahal cuma satu saja, ini si bos hotel ini saja. Coba kalau punya si bos hotel satu ini bisa paham tentang Atomi, pasti bisnis saya akan menjadi besar, Pak. Cuma satu orang ini saja. Tapi, karena dia takut itu pemikiran tersebut, kekhawatiran itu, dia terus muter-muter di otak itu selama delapan bulan, cuma muter-muter di otak, tapi nggak berani ngomong sama saya. Jadi, kisah ini adalah sponsor yang tahu. Tidakwu dan Kim Yun Suk. Apakah pengetahuan yang ada di otaknya dia itu di ketahui akhirnya sama sponsornya dia, yakni imperial master lidokwu dan imperial master Kim Yun Suk. Sepertinya, mereka berkata, Jadi waktu itu di dengar sama Imperial Master itu yang dia terus ketakutan mau mengenawarkan produk ke saya, itu taukah apa yang dikatakan oleh Imperial Master? Dua Imperial Master itu bilang katanya, wah itu kan bos hotel itu nggak mungkin ya bunuh kamu kalau cuma rekomendasi produk aja. Nggak mungkinlah kamu dipukul kalau cuma rekomendasi produk aja. Jadi lakukanlah gitu loh. Atau juga dia nggak bakal ngapa-ngapain kan. Akhirnya si supir bus itu datang menemui saya dengan gemetaran katanya dan merekomendasikan produk Atomi kepada saya. Jadi waktu itu beliau itu saking gemetarannya itu susah sekali berbicara mau ngomong apa. Tapi entah kenapa saya rasanya tahu apa yang beliau mau omongin dulu. Itu si supir bus itu mau omongin. Jadi akhirnya beliau bisa keluar kata untuk mengundang saya datang ke seminar. Jadi sangat memohon sekali kepada saya untuk datang ke seminar dan mendengarkan lecture-nya dari Pak Hanggil. Waktu itu saya pikir untuk mengajak saya ke seminar, beliau itu terus-menerus ngomongnya. Jadi kayaknya mungkin di atas 10 kali ngajak saya untuk datang ke seminar. Gue terus mengatakan gitu. Dia beri, Ayo, lalu saya beri, Aku selesai ngomongnya di atas 10 kali berlapati. Kita beri, Aku ditemui sekarang ini ada seorang panggilan yang telah sampai ke seminar. Aku terus beri, Aku selesai ngomongin. Aku terus beri, Aku terus beri, Saya rasa di atas 10 kali. agak tidak tega kalau istilahnya tidak didengarkan terus-menerus. Maksudnya, orang ini sudah sangat memohon sekali pada saya untuk datang ke seminar, dan itu terus-menerus. Akhirnya, ya sudah lah, satu kali saja datang ke seminar, ayolah coba datang ke seminar. Dan ketika datang ke seminar itu, wow, saya merasa ada ternyata perusahaan yang seperti ini. Kalau bisa dibilang, itu tutup kepala yang ada di kepala saya, itu langsung lepas, langsung terbuka rasanya kepala saya, dan saya bisa langsung melihat visi atomi, dan akhirnya ketika saya melihat visi atomi, satu jalurnya si Bapak sopir bus itu sudah selesai. Dan sekarang dia adalah 70 tahun kemarin. 70 tahun kemarin, tapi saya berjumpa, saya melakukan perusahaan yang berjumpa, perusahaan yang berjumpa, perusahaan yang berjumpa, dapat menunggu sehingga saya. saya, saya melayakan saya, saya mempunyai sebagai saya, saya melayakan dari saya melayakan yang tersebut saya lahir, karena saya melayakan dan saya melayakan saja yang tidak tersebut, jahreba. Jadi, waktu saya melihat visi Atomi dan terbuka kepala saya, jadi saya langsung jual hotel saya dan saya langsung menjalankan bisnis Atomi. Dan orang yang mengenalkan itu, supir bus itu, dia usianya pertengahan 70-an tahun, dan ketika saya muncul, apa yang terjadi? Satu jalurnya dia itu sudah selesai, jadi banyak penghasilan, banyak sales ada di satu jalurnya dia. Dan dia juga akhirnya mulai menjalani satu jalurnya dia yang lebih kecil. Dia sekarang fokus juga dengan Atomi, dia menjual busnya dia, dan sekarang beliau adalah seorang Royal Master dengan penghasilan kurang lebih 30 juta won per bulan. 30 kali 13, 390 juta rupiah per bulan, kira-kira. Turk tiada satu tapi, seorang yang tetapi pada pehovaya yang tertibur di selanjutnya, seorang yang lain di selanjutnya anda, yang yang akan di亮 dengan baik-lahan, untuk melihat dengan pakar ini. itu saya melalui yang tertib trabalhar. B regulan, symbols ministra dari penghasilan pul moi dan terb soientら thai rupiah. Semua orang yang bisa menyelesaikan jaringan Anda. Jadi orang seperti apa, orang tersebut adalah orang yang bisa dikatakan levelnya lebih tinggi dari Anda. Jadi orang yang Anda susah sekali bicara, dan itu saya pikir Anda harus datang ke orang itu dan bisa jadi orang itu yang menyelesaikan satu jalur Anda. Jadi, Jadi untuk orang seperti itu, tipsnya adalah untuk orang seperti itu Anda jangan selesaikan dengan penjelasan Anda saja tentang Atowi. Jadi kalau bisa, usahakan buatlah meeting Zoom pribadi orang itu untuk bisa menemui Royal Master atau Crown Master seperti saya, itu untuk bisa private meeting pada Zoom meeting. Jadi jangan diselesaikan hanya dengan penjelasan Anda saja. kali ya.. include bahwa Terima kasih. teman-teman saya, mungkin center leader sudah pada infokan ke teman-teman bahwa ada informasi baru, ada perubahan sedikit di marketing, rencana perubahan sedikit di marketing plan, kalau ada yang akan ada namanya semi sales master tahun ini, jadi itu di seluruh dunia akan mulai berlaku di seluruh dunia atomi, jadi semi sales master, kalau sales master, saya jelaskan sedikit, kalau sales master itu misalnya kan kita dalam waktu setengah bulan, itu 2,5 juta PV di kanan, 2,5 juta PV di kiri, itu dalam setengah bulan, kita bisa menghasilkan kurang lebih dalam setengah bulan itu 12 juta rupiah nah tapi nanti akan ada yang namanya semi sales master, jadi semi sales master itu bukan 2,5 juta selama setengah bulan tapi 1,5 juta PV di kanan 1,5 juta PV di kiri itu kita sudah bisa mendapatkan mastership bonus, dan kurang lebih jadinya kita bisa menghasilkan 6 jutaan ya, 6 jutaan rupiah setengah bulan, dan kalau selama 2 periode itu 1 bulan kita mungkin bisa menghasilkan 13 juta, jadi apa, dan ini bisa dikatakan 12 juta per bulan itu dengan sistem baru semi sales master ini, kita bisa dikatakan bisa menghasilkan lebih banyak dari penghasilan orang Indonesia rata-rata jadi bisa dibilang juga atomi ini memberikan suatu sistem marketing plan baru untuk terutama yang akan menguntukkan orang-orang terutama di Thailand, Indonesia, atau di negara Asia Tenggara pada umumnya jadi saya pikir semi sales master ini adalah kesempatan yang sangat bagus sekali bagi teman-teman untuk meraihnya, karena bisa dikatakan 1,5 juta itu dibandingkan untuk 2,5 juta PV itu orang-orang di Asia Tenggara terutama itu bisa lebih mungkin untuk mendapatkan mastership bonus tambahan jadi kalau misalnya kita bisa sampai saja di semi sales master itu kita bisa menjadikan atomi itu sebagai full time jadinya sebenarnya tepat yang bisa melapaskan untuk yang menjadika dep선 jadi untuk orang-orang yang sudah auto sales master ewriting ini adalah penghasilan ini adalah anda maupun Tugasnya adalah secepat mungkin untuk menjadikan partnernya para semi-sales master. Dan kalau semi-sales master yang selalu mengembangkan, sehingga semi-sales yang selalu mengembangkan, kalau mempunyai semi-sales master yang bisa mempertahankan semi-sales master itu setiap bulannya, di kanan dan kiri, itu teman-teman sudah otomatis akan menjadi auto-sales master. Semi-sales yang selalu mengembangkan, ketika kamu selalu mengembangkan kemahiran dari teman, teman-teman selalu mengembangkan kemahiran dari teman-teman selalu mengembangkan kemahiran dari teman-teman selalu mengembangkan kemahiran dari teman-teman. Jadi orang-orang tersebut itu karena apabila menjadi semi-sales master, itu kita bisa katakan kalau di Indonesia itu sudah teratasi ya masalah kebutuhan pokoknya, jadi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan vital di kehidupan sehari-harinya di Indonesia. Jadi bisa dikatakan orang-orang yang sudah semi-sales master itu bahkan bisa full-time di Atomi ketika sudah mencapai semi-sales master. Dan kalau sudah bisa full-time, sudah bisa fokus, otomatis bisnis Anda akan bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih telah mengembang. kita bisa artis bagi kebangan bes fleet. Kita harus berkembang tersebut kekangan selalu mengembang, untuk kika-gong yang akan dilakukan. Kita bisa mengenai selalu jauh di Indonesia. Dan juga harus mengembang semis sehari-harinya, saya bisa mengenai selalu jauh di sehari-harinya, Jadi, di sini sponsor-sponsor Royal Master, Star Master yang bukan cuma di Korea, tapi di luar negeri juga semua, sponsor-sponsor dari teman-teman, itu sedang berusaha untuk menggalakkan yang namanya Semi Sales Master. Jadi, teman-teman juga ambil kesempatan ini dan mau berusaha untuk memperjuangkan program Semi Sales Master ini dan bagaimana caranya bisa dikonsultasikan ke sponsor teman-teman di Korea atau sponsor teman-teman semua. Jadi, jangan sampai dilewatkan kesempatan ini. Bagaimana caranya itu tanyakan kepada sponsor teman-teman semua. Sosorul mulgaro 안내할 수 있습니다. 하지만 그 물은 so가 직접 먹어야 합니다. Terima kasih. Jadi, kita harus tahu di mana kita harus tahu tempat airnya. Tapi kan saya nggak bisa meminum untuk si sapi itu tahu di mana airnya. Itu kan saya nggak bisa minumin untuk mewakili si sapi tersebut. Jadi, sapi itu kan harus datang ke tempat itu sendiri untuk meminum airnya langsung, baru tahu di mana ada airnya itu. Saya akan memberikan keadaan yang bisa diberikan keadaan yang bisa diberikan. Saya akan memberikan keadaan yang bisa diberikan keadaan. Jadi sama seperti ini, saya ini memberitahukan teman-teman cara untuk sukses. Tapi saya tidak bisa sukses untuk Anda. Jadi saya tidak bisa menjadi sukses untuk mewakili Anda. Anda yang harus menjadi sukses itu sendiri. Jadi ketika saya memberitahu Anda bahwa ini loh ada sumber air atau ada sumber sukses ini. Anda yang harus datang menjemput kesuksesan tersebut untuk menjadi sukses sendiri. Karena saya tidak bisa menjadi sukses untuk mewakili teman-teman semua di sini. Saya yang beritahu bahwa, saya ingin beritahu bahwa ini, apa yang saya katakan sekarang kepada teman-teman, ini bukan kata-kata yang hanya saya katakan ke teman-teman, tapi saya sudah pernah katakan ke tempat-tempat saya di luar negeri juga, ke orang-orang Korea juga, ke orang lain juga saya katakan seperti ini. Jadi bukan untuk teman-teman saja. Dan orang-orang yang mengikuti kata saya yang mau menjalani seperti saya, itu semuanya sudah jadi Royal Master, sudah jadi Master lah di Atomi. Dan sekarang adalah pilihannya teman-teman mau ikut apa enggak. Karena saya cuma bisa kasih tahu ini loh ada sumber kesuksesan. Terserah teman-teman mau ikut apa enggak. Jadi sekarang kan korona itu ada di seluruh dunia ya. Jadi sudah banyak negara-negara itu yang mengisolasi diri. Maksudnya menutup perbatasannya. Jadi bahkan di Korea itu sehari itu bisa muncul yang kena Omikron itu 50 ribu orang. Jadi omikron itu juga kan kejalannya itu adalah cuma flu-flu seperti itu. Jadi bisa dikatakan seluruh dunia itu sudah tidak terlalu takut lagi sama yang namanya korona. Karena korona yang jenis 세계가 Omikron jadi 종식은 안돼도 감기 정도로 이렇게 될 것 같습니다. Jadi wujudnya 하나, Indonesia, 한국, dan 전 세계가 koronanya jadi 이렇게 국경이 폐쇄된 것들이 곧 열리고 Jadi melihat trennya seperti ini yang kiranya Omikron ini bisa dikatakan tidak terlalu membahayakan bagi nyawa. Itu bisa dilihat dengan tren seperti ini saya pikir dalam waktu yang tidak lama lagi Perbatasan negara itu akan terbuka dan kita akan bisa saling mengunjungi satu sama lain di negara masing-masing. Pernyaman itu akan terbuka dan kita akan terbukaan dalam maya-masing. Ini adalah atomi yang berada di sini. Dengan adanya korona tersebut, atomi itu masih bisa berkembang. Jadi luar biasa sekali perusahaan ini. Jadi, cepat kalian bisa berkembang. Dan saya juga, kalau korona tersebut, kalau korona tersebut, kalau korona tersebut, saya akan menjadi perusahaan. Jadi, saya pikir juga kalau kalau korona ini sudah bisa meredah dan teman-teman sudah bisa lebih semangat dalam menjalankan bisnis, saya pikir saya juga tahun ini bisa menjadi perusahaan. Udang kata, kita masih bangun-jangan kerabahaan 19.큼 Empire 9.15. Uvan-jangan panas 5.150 tersebut LYSA-OKR, acña sedih makan, populeran keseluaran, Hari-hari, selamat menikmati, dan selamat menikmati. Jadi, untuk besok bangun, jangan lupa untuk penuhi target, semangat, menjalankan ekor, dan 133. Semoga teman-teman bisa menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk target hariannya itu. Semoga bisa selangkah demi selangkah mendekatkan teman-teman pada kesuksesan. Dan ya, saya akhiri sampai di situ. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Oke, mari beri tepuk tangan sekali, yang sangat luar biasa untuk pemaster kita, dan juga penerjemah kita yang sangat cantik dari Bali, Ibu Rani. Mari tepuk tangannya, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa, hari ini kita sudah mendapatkan ilmu dari beliau, bagaimana kita bisa sukses di Atomi. Seperti kata beliau, itu tambang emas itu sudah ada di depan mata kita. Kita sendiri harus datang ke sana untuk mengambil emasnya, ya. Tidak mungkin mereka mengambil emas untuk kita. Mereka sendiri pasti akan mengambil sendiri, betul? Jadi, oleh karena itu, kita harus bisa menghampiri tambang emas tersebut. Bukti orang sukses di Atomi sudah sangat banyak. Tadi beliau bagaimana pendapatannya? Satu koma berapa? Satu koma disuruh kalkulator, Mpon saya hampir hang tadi ya. Satu koma tiga M loh. Satu bulan loh, itu satu bulan loh. Kalau kita kerja sama orang, tadi beliau itu 12 tahun ya. 12 tahun keputusan beliau itu hasilnya itu sangat luar biasa sekarang. Kalau 12 tahun dulu beliau nggak mengambil keputusan ini, mungkin hasilnya beliau mungkin masih, mungkin kalau kena corona malah bangkrut ya. Karena keperhotelan bangkrut ya. Tapi beliau sangat luar biasa, berani mengambil kesempatan. Akhirnya 12 tahun beliau bisa sukses di Atomi. Jadi keputusan kita hari ini akan menentukan bagaimana kehidupan kita di 10 tahun kemudian. Saya yakin teman-teman yang ada di sini sangat luar biasa. Pengen apa? Pengen mendapatkan penghasilan yang free kebebasan pandensial ya. Seperti beliau tadi ya. Mau makan apa saja oke. Nggak lihat harga. Kalau kita masih lihat harganya, harganya masih lihat-lihat ya. Betul nggak ya? Kalau tanggal muda makannya enak, nanti tanggal tua makannya 3T. Tahu tempe telur. Nah, kalau beliau enggak loh. Kalau ada sukses, semuanya makan apa saja ya. Bukan 3T lagi tahu tempe telur apa saja. Karena apa? Penghasilan itu tetap masuk terus. Benar? Beliau juga ada kebebasan waktu. Kalau kita orang kaya, orang sukses, kadang-kadang kita nggak punya kebebasan waktu. Nah, sekarang beliau gimana? Mau tidur? Tidur. Mau kemana? Kemana boleh. Tapi kalau kita yang punya usaha atau mungkin kerja dengan orang lain bagaimana? Mau pergi suka-suka? Mau pergi kerja suka-suka? Nggak pergi seorang suka? Kata bos apa? Boleh. Lu suka-suka saya di rumah saja. Benar kan? Tapi kalau sukses di Atomi, kita bisa sesuka-sukanya. Itu yang saya suka. Saya join Atomi, saya ingin apa? Pengen kebebasan paninsial dan kebebasan waktu seperti beliau. Oke? Saya kira semuanya, kita semua bisa sukses di Atomi. Apalagi ada nanti, ada semi auto-sale master ya. Itu yang di bulan 4 akan berlaku di seluruh dunia. Kita ambil peluang ini, kita sama-sama sukses di Atomi ya. Oke? Mau semua sukses di Atomi? Mau dapat 1,3M seperti beliau? Mau ya? Oke. Kalau mau, mari kita sama-sama lakukan apa yang dianjurkan oleh beliau. Lakukan 8 core mulai besok. Siap semuanya? Siap oke ya? Waktu sudah sangat malam juga sini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas Bu Rani, Kromas Tenim, Samza Amida. Semuanya terima kasih. Mari kita akhirin dengan kepakan tangan kita. Kita bilang apa? Atomi, ayo, ayo. Bisa ya? Perbuat semuanya ya? Oke, 3 buka mic-nya. Oke, mungkin Bu Rani kita buka mic-nya semua. Kita sama-sama, kita bilang 3, 2, 1. Atomi, ayo. Ayo, bisa ya? 3, 2, 1. Atomi, ayo. Ayo, ayo. Bisa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati